Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba bagaimana sih caranya dapat S-Tek dari si Pegasus Tentunya dengan menggunakan kali ini saya pakai deck magician kita bakal lihat hai saya biasa sekarang sih udah pakai deck yang GG cuman kita bakal lihat sih kalau kita punya deck magician aja gimana sih cara mulai farming lawan si Pegasus biar kartunya bisa GGG jadi saya memasukkan Legendary Dark Magician Dark Magician buat ngeboosting si Magician of Black House Dark Paladin terus jadi kita disini push yang paling tinggi itu 4500 saya masukin Dian Keto 2 happy feather duster sama trapnya enam equipnya ada Book of Secret sebentar ada Dark Spear ini yang paling bagus buat magician dia nambah seribu ada damage power buat tipe pedag ada eh bukan buat tipe drag tapi buat spell caster Finn sama zombie ada shot of Dark Destruction baru buat ini buat eh apa sih namanya buat tipe dak baru Oke kita coba main S-Tek laun Pegasus Buka bakal bakal sekali ini kali coba kita bisa fusion 4500 tapi saya bakal taruh dulu sih ayah pipa cedastor oke dia ekip sampai 6000 ya nih kalau enggak ada ekip yang enggak ada susah sih 6.000 eh bakal nyoba sekali lagi buat ngedefense apakah masih bisa oh ternyata nggak bisa oke disini kita ada reverse track kita bisa ekip sampai oke 9300 dan berharap setelah ini dia gang equip langsung hmm kemungkinan dia patria 5000 Terus kita bisa kasih ini dulu refresh rate biar satu dia enggak ada yang lebih dari 5000 dan setelah ini kita bisa ubah fitnya hai hai dia kalau misalkan tertekan dia tuh aku suka ngeluarin for TV traveling light ini kemungkinan Blue Ice Ultimate ayah Blue Ice kita sekarang bisa boleh buang-buang kartu sih kayak refresh rate udah enggak butuh lagi soalnya kita udah udah jadi kita keluar 5100 dan lepoin dia enggak terlalu geras buat turunnya Aduh sayang sekali siri persenya buat 4000 saya nunggu refresh rate nya buat ini Oh kita bisa 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 pushin ini sekalian kita bisa bikin kartu dia biasanya kalau tertekan dia ngeluarin for TV like terus diteng berikutnya dia ngeluarin kartu di kartu tanpa ekip biasanya setelah itu dia ngeluarin ini regeki kalau enggak apa ya Christ of destruction yang bisa bikin attack sama defense monster kita jadi nol kita belum ngeluarin magic ya baru satu doang jadi ada tiga jadi 4 magic jadi 4 magic yang harus keluar guys oke 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 selamat menikmati diganti kalau dia ngeri Ryoku satu dia nggak ada yang bisa ngalahin kita gimana nih sekarang dia nggak ngeluarin Magic biasanya ngeluarin Magic sering banget sayang sekali lepuin dia semakin menipis jadi agak susah sih jadi saya nggak lawan dia kemungkinan dia ngeregeki kalau nggak Oh enggak ya Allah ada apa dimanggar video jelek banget sih terlupa masukin reggae atau enggak 5000 kita fusion aja kita injur yang ini masalahnya lepon dia cuma tinggal ini tengerinya dia ngeregeki saya gitu jadi saya bisa langsung kalah bisa berharap nah ini berharap ada ini ini 5000 sih bisa bakal yang udah terbuka aja takutnya tertidik lebih kecil dan nggak jadi jadi kita sekarang mau keluarin Magic Oh enggak enggak 5700 Oke saya bisa serang yang itu oke kita biar sekalian hancurin kartu dia dengan track kita kita sedang pakai ini jadi lepon dia tinggal 300-300 dan di turn berikutnya dia bakal kehilangan dua kartu jadi dipilih dia kosong habis ini kita keluarin Magic tapi baru dua magic yang kita keluarkan kemungkinan tiga udah bisa sih soalnya kita udah ngeluarin trap 3 ini kemungkinan dulu Ice Ice Dragon 3500 saya bakal coba serang pakai ini dengan Mars ya Oh ternyata odolif fito mentor salah seharusnya tadi ngeluarin Magic aja dan langsung mengakhiri turn ya jadi guys ini sebenarnya udah bisa sih saya bakal nunggu satu turn lagi oke kita ekip satu kartu kita dan kita udah bisa atek ini jadi sebenarnya tergantung kehokian dan dek kita yang muncul sih ini get guardian sama black so skal kalau kalau nggak sana ini di yang paling bagus sih buat dapetin kartu menurut saya tuh kita serang yang tengah terus pakai kartu kita yang paling kecil di selama eh perbedaan kartu kita sama kartu dia ini kita bakal lihat kita dapat apa dari si Pegasus ini pin kita serang yang obelis aja ya oke guys jadi kita bisa berhasil gitu kan dapat setek dari si Pegasus Magician of Fight jadi kali ini kita dapat jelek sekali ya setelah back win lawan Pegasus itu buat setek itu susah banget guys eh jadi gitu aja sih eh video kali ini soalnya eh buat buat lawan paramez itu paling enak menurut saya pakai decknya tun di kalian bisa nyoba lawan pegasus setek atau atek gitu ya jadi terima kasih udah menonton eh jangan lupa like eh komen sama subscribe ya guys ya jadi saya udah enggak mati mod ini jadi saya buat video lagi buat eh kasih tips tips aja sih biar kalian pada gampang farming dan eh jaga selalu kesehatan dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati